Dua remaja tewas dan satu kritis serta lima lain yang menjalani perawatan medis akibat pesta miras oplosan. Delapan remaja asal Tasik Malaya Jawa Barat tersebut nekat meminum alkohol murni yang dicampur serbuk menambah stamina dan obat batuk. Beginilah kondisi satu dari lima korban miras oplosan yang dirawat di puskesmas Bojong Gambir, Tasik Malaya Jawa Barat. Satu lainnya dirujuk ke RSUD SMC Singaparna karena kondisinya kritis. Sementara dua korban meninggal dunia yakni Aji Padilah dan Rizki. Kejadian bermula saat Aji Padilah mengajak teman-temannya pesta miras oplosan di rumahnya. Sebelumnya korban membeli alkohol murni satu liter yang dicampur serbuk menambah stamina dan obat batu. Setelah pesta miras, delapan remaja ini mengaku pusing, muntah-muntah, dan sesak nafas. Setelah itu kemudian saya mengecek ke TKP, kemudian meranjakan saksi-saksi bahwa betul orang tersebut miras atau minum keras. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, INews, melaporkan.